Bismillahirrahmanirrahim Sebenarnya, yang penting kita berdoa atau menjelang berbuka Seorang yang berpuasa dianjurkan banyak berdoa Karena ketika dia berpuasa, doanya mudah dikabulkan Terutama lagi tatkala menjelang berbuka Karena Nabi SAW mengatakan Inna li sa'im dakwatan la tuhrat hina yuftir Ya, sungguhnya orang yang sedang berpuasa doanya tidak tertolak tatkala dia berbuka Dan Syekh Muhammad SAW mengatakan doa tersebut menjelang berbuka Kenapa menjelang berbuka? Karena ketika dia menjelang berbuka, dia masih dalam kondisi berpuasa Ada pun kalau sudah berbuka, dia sudah selesai berpuasa Ini sedang dalam kondisi berpuasa Kemudian yang kedua, disitulah puncak-puncaknya Dia lagi dalam kondisi haus, dalam kondisi lapar Dan kita tahu diantara sebab dikabulkannya doa itu tatkala dalam kondisi susah Maka tatkala itu disunahkan bagi kita untuk berdoa kepada Allah SWT Ini yang jarang dilakukan oleh ikhwan-ikhwan terkadang Datang dalam riwayat, bagaimana Abdullah bin Amr bin As Kalau dia hendak berbuka, dia panggil istrinya, dia panggil anaknya Kemudian dia berdoa Kemudian dia berdoa Ini menyampaikan hadis tadi Bosnya Nabi mengatakan bahwasanya Orang yang sedang berpuasa doanya tidak tertolak tatkala dia hendak berbuka Ada pun doa yang kita baca Doa apa sih sebenarnya dibolehkan dalam syariat Memang datang dalam suatu hadith Rasulullah SAW mengajarkan tentang doa Doa ini dipersiliskan oleh para ulama tentang sahihnya atau hasannya atau zaifnya Namun banyak ulama mengatakan hadisnya hasan Artinya bisa dipakai hadis tersebut Tetapi doa tersebut kebanyakan ulama mengatakan dibaca setelah kita berbuka Setelah kita berbuka Karena makna doanya Dan itu tidak kita ucapkan kecuali kita setelah benar-benar hilang dahaga kita Berarti setelah minum baru kita baca doa itu Jadi kita bismillah Kita makan Baru kemudian kita minum Baru kemudian kita ucapkan doa Doa tersebut Ada pun sebelum berbuka Kita angkat tangan berdoa kepada Allah SWT Berdoa Suruh anak kita berdoa Istri kita berdoa Kalau kita sudah siapkan makanan Suruh kawan-kawan berdoa Ingatkan ini waktunya dikabulkan oleh Allah SWT Doa apa saja bebas Doa apa saja bebas Boleh kita terkala berbuka kita bilang Bismillah Allahumma lakasumtu Wabika amantu ala rizki aftortu Boleh-boleh saja doa bebas Doa bebas Karena Ada pun Abdullah bin Abdul Az yang meriwetkan hadis tersebut Dia berdoa dengan Doa yang bukan dari Nabi SAW Dia berdoa dengan doa yang dia Doa sendiri dengan doa tersebut Yaitu Allahumma inni as'aluka birahmatika al-wasi'ah Ya Birahmatika lati wasi'atku la syaih an taghfir alih Allahumma inni as'aluka birahmatika lati wasi'atku la syaih an taghfir alih Artinya Ya Allah aku mohon kepada engkau dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu Agar kau mengumpuni aku Ini dalil bahwasannya Abdullah bin Amr bin la'as tidak berdoa dengan doa yang diajar oleh Nabi Tapi dia berdoa sendiri Dia ingin diampuni oleh Allah SWT Ini dalil Para salaf memahami kita boleh berdoa dengan doa apa saja Jadi gak ada masalah Tapi tadi kalau Zahab al-dham'ahu Setelah kita minum baru kita baca Zahab al-dham'u Allah mengatakan boleh juga sebelumnya Namun saya lebih conong pada pendapat Kita mengucapkan doa tersebut setelah kita minum Jadi bebas doanya Pak Ustadz ya Doanya bebas ya Kita banyak keperluan Kita punya keinginan Kita panjatkan kepada Allah menjelang Berbuka Kemudian Pak Ustadz Bagaimana caranya berbuka? Berbuka Nabi SAW berbuka sebelum sholat Dan beliau berbuka dengan rutabat Rutab ini seperti ini Rutabat Ini yang seperti buah-buahan masih segar Fa'ilam takun rutabat Kalau tidak rutab Maka Nabi SAW fatumairat Maka dengan korma Ini contoh korma sudah matang Ini kebetulan korma ajwa Fa'ilam takun tumairat Kalau tidak ada korma Maka hasa-hasawat minna Maka Rasulullah SAW minum Beberapa teguk air Itu sunnahnya Nabi SAW berbuka Kemudian kalau untuk kormanya Pak Ustadz Itu ada gak bilangan khusus Jumlahnya kita harus makan berapa? Gak ada sih Yang penting jangan satu box Emang sebagian orang memahami bahwasannya Kalau kita makan korma Ganjil Sebenarnya datang Nabi SAW makan korma Dengan bilangan ganjil Setelah Semua sholat idul fitri Rasulullah SAW sengaja makan korma Dengan bilangan ganjil Ada pun selain itu tidak ada dalil Rasulullah SAW kalau kebetulan makan korma Lagi di rumah Atau lagi makan dimana Makan dengan ganjil Termasuk buka puasa Rasulullah SAW juga tidak diriwayatkan Beliau menyengaja untuk makan korma Dengan ganjil Atau makan tahu isi dengan ganjil Atau makan yang lain dengan ganjil Jadi kita bebas aja Makan korma secukupnya Rutop Dan ini sunnah yang ditinggalkan banyak orang Karena kebanyakan orang Kalau sudah disediakan makanan yang banyak Terkadang gorengan di luar Sebagian orang mengatakan Kalau ini sunnah gorengan wajib katanya Bagi Indonesia Kita bilang enggak Kita jalankan sunnah Karena kita yang cari pahala Makanan boleh Yang lain ini belakangan Yang penting kita korma dulu Caranya kita bilang bismillah Bismillah Kemudian kita makan korma secukupnya Setelah itu kita minum Baru kita baca Baru kita makan yang lainnya Serserah yang bisa kita makan Demikian Oh seperti itu Pak Ustadz ya Jadi cukup jelas ya Nah ini kebetulan Sebentar lagi kita waktu berbuka nih Pak Ustadz Bismillah 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 Yang ini rutop jangan yang itu Yang ini rutop Bismillah Jangan lupa Ketika azan dikemandangkan Kalau kita dengar azannya langsung Bukan dari rekaman radio Kita sambil menjawab Ya makanya seperti biasa Ada pun Kalau azan tersebut Ternyata rekaman Tidak harus dijawab Tapi kalau kita dengar dari mesjid langsung ada azan Makan tidak menghalangi kita Sambil menjawab Allahu Akbar Allahu Akbar ya Setelah itu kita habis makan korma Kita minum Ya Bismillah Baru kita baca Zahabadzomau Batalatiluruku Batalatiluruku Batalatilajur insyaallah Telah hilang dahaga Bahwasanya Kerokokan sudah basah Dan tetap pahala Ini pentingnya Agar kita senang berpuasa Rasa haus sudah hilang Rasa lapar sudah hilang Yang pahala tetap di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan akan didapatkan oleh orang yang berpuasa Nanti di akhirat Kira-kira ini saja Mas Hari Semoga Bisa berfaedah bagi kawan-kawan di mesjid asrah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Samaya Tidak Asami